Selasa tanggal 10 September tahun 2024, ratusan warga Desa Pasir Kiamis Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, datangi dan geruduk kantor DPRD Kabupaten Garut. Para masa menuntut kepala Desa Pasir Kiamis dicopot dari jabatannya, karena dinilai tidak amanah dan sering berjanji namun tidak ditepati, terkait pembangunan infrastruktur, sosial, dan bahkan bantuan rumah tidak layak bunyi. Aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung dengan orasi keras dari perwakilan warga yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan kepala desa. Warga menilai kepala desa tersebut tidak menepati janji-janji yang pernah disampaikan terkait pembangunan infrastruktur desa serta pengalokasian bantuan Ruti Lahul. Dan para warga berharap ada tindakan nyata dari pihak terkait untuk segera memenuhi tuntutan mereka. Hingga berita ini ditayangkan, situasi di depan gedung DPRD Garut masih kondusif dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Teropong Indonesia News Biro Garut. Untuk berita lengkapnya silahkan cek deskripsi video. Terima kasih telah menonton! 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 Urusan duit Kemudian etah kecil Nanti kita sama-sama berikan Masukan atau apa Pada pangguran semuanya, termasuk kita Kurang nengok berusakit Duduk ke sumping Kanuna, Kanuna, Kedama Dan segala macam, misalnya itu adalah Berilaku yang tidak disukai, tidak disenangi oleh Semua masyarakat ini Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan Sekali lagi saya terima kasih, saya kasih Apresi kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu Terima kasih